Smart Viewers, kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II masih menjadi kepedihan di seluruh dunia. Khususnya untuk keluarga Inggris dan negara-negara yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II. Setelah sebelumnya disemayamkan di Kassil Balmoral di Skotlandia, jenazah sang ratu akhirnya sampai di Edinburgh setelah 6 jam perjalanan darat. Dan kedatangan peti jenazah Ratu Elizabeth II disambut dan diiringi duka tangisan oleh puluhan ribu warga Britania Raya yang ingin melihat dan menyaksikan langsung peti jenazah sang ratu. Peti jenazah sang ratu langsung disemayamkan di istana Holyrood House dan langsung dibawa ke ruangan kerajaan di istana Holyrood House yang merupakan kediaman resmi sang ratu. Rencananya, peti jenazah Ratu Elizabeth II akan bersemayam 24 jam di istana agar para warga yang berkabung bisa memberikan penghormatan terakhirnya untuk sang ratu. Dan setelah satu hari berada di istana Holyrood House, jenazah Ratu Elizabeth II akan dipindah ke istana Buckingham sebelum pada akhirnya disemayamkan di Westminster Hall. Sekali lagi, kita doakan yang terbaik untuk kepergian sang ratu.